Ada yang jatuh tersungkur Sebagai syait Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Lantas disambut Dijemput para malaikat lainnya Mengarah Mengarah Allah Mengarah Mengarah Allah Sementara jasatnya Yang wangi di peluk mesra Bumi ini Langit berlinang Menunduk muka Butir-butir air matanya Membah sahibu Saram Membah sahibu Saram Saram Selamat menikmati 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 Tuh habisi penentangmu Sungguh aku kan membantu Tuh habisi penentangmu Inilah duka kosim yang malam Putra tercinta Hasan Mustafa Telahkan jiwa untuk dikorbankan Demi membela kusen tercinta Dalam rintihan Tuh singkatakan kepada paman Serta ibunda dalam rintihan Tuh singkatakan kepada paman Serta ibunda Wahai ibu lihatlah aku Kan tunaikan pesan ayatku Terus maju tanpa ragu Meski maut menantiku Duhai paman Tengoklah aku Yang tertebas pedang musuhku Saat aku Kan mengikat terlepasnya sepatuku Saat aku kan mengikat Terlepasnya sepatuku Inilah duka kosim yang malam Putra tercinta Putra tercinta Hasan Mustafa Paman Serta ibunda dalam rintihan Kau singkatakan Kau singkatakan kepada paman Tengoklah Kau singkatakan kepada paman Tengoklah Kau singkatakan Kau singkatakan Tengoklah Kau singkatakan 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Audu Billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah selamat menikmati 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 bapak selamat menikmati revolusi selamat menikmati Islam imam selamat menikmati agama selamat menikmati salamat menikmati imam berhasil menikmati hakikat reaksi selamat menikmati reaksi salamat menikmati selamat menikmati keadilan menikmati salamat menikmati selamat menikmati salamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara Atau melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai luhur itu. Kini dengan revolusi Alimang Hussein. Seakan-akan masyarakat diajari seperti apa seharusnya menjadi masyarakat yang diridai oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tentunya masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dari perjalanan Alimang Hussein AS. Alimang Hussein AS mengajarkan kepada kita. Demikian pula sahabat dan keluarga Alimang Hussein AS mengajarkan kepada kita kesetiaan. Kesetiaan yang tidak pernah pupus. Bahkan ketika Alimang Hussein AS mempersilahkan mereka untuk memanfaatkan kegelapan malam. Untuk melarikan diri dari Medan Karbal. Dan mereka semua menolaknya. Mereka lebih menginginkan mati syahid bersama. Kesetiaan mereka terhadap Imam Hussein AS. Inilah satu contoh manusia-manusia langit yang memberikan pelajaran berharga bagi kita. Makna kesetiaan. Makna cinta. Makna keberpihakan kepada kebenaran. Perjalanan Alimang Hussein AS bersama para sahabat dan ahlul baik. Tidak seorang pun yang memungkiri beratnya perjalanan itu. Mengingat perjalanan itu tidak hanya melelahkan secara fisik. Perjalanan itu adalah perjalanan yang diiringi dengan kesedihan, perpisahan dengan Rasulullah. Perjalanan itu juga diiringi dengan duka lara. Mengingat nasib yang akan menimpa Alimang Hussein AS. Perjalanan itu adalah perjalanan yang di sepanjang perjalanannya air mata menetes, membayangkan bencana dan duka yang akan menimpa Alimang Hussein AS. Kedukaan yang menggelayut sepanjang perjalanan mereka. yang mendorong para sahabat untuk mengajak Alimang Hussein mengalihkan perjalanannya menuju ke tempat yang lain. Yang kemudian ditolak oleh Alimang Hussein AS dengan penuh kelembutan. Perjalanan itu menjadi sangat berat. Karena Alimang Hussein AS melihat sana saudara, ahlul baiknya dalam keadaan kehausan, keletihan. Bahkan di antara mereka ada anak-anak dan para wanita. Pandangan, pemandangan yang seperti itulah. Yang mengiris hati Alimang Hussein AS. Dan pandangan mereka terhadap Alimang Hussein pun sama mengiris-iris hati mereka. Menjadikan perjalanan yang sudah berat secara fisik. Menjadi lebih berat lagi. Menjadi lebih menyakitkan lagi. Menjadi teramat panjang. Mereka rasakan. Perjalanan menuju syahadah. Perjalanan menuju pertemuan dengan Rasulullah. Amirul Muminin dan Fatimah al-Zahara. Sebuah perjalanan duka yang ditangisi oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Alimang Hussein AS. Dengan mantap, menatap masa depan Islam yang ada dan ditentukan oleh perjuangan dan pengorbanan Alimang Hussein AS. Alimang Hussein AS. Dalam salah satu kalimat beliau yang terkenal. Beliau bersabda, Seandainya agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku. Wahai pedang-pedang, Renggutlah nyawaku. Tidak aku lihat kematian kecuali kebahagiaan. Karena aku lihat hidup bersama orang zalim adalah sebuah kehinaan. Alimang Hussein AS telah mantap melangkahkan kakinya. Menuju kepada pertemuan dengan Rasulullah SAW. Datuk tercinta beliau. Meskipun harus dilalui dengan perjuangan, Dengan pembantaian, Dengan apapun yang terjadi, Alimang Hussein AS telah mempersiapkan dirinya Untuk pertemuan yang agung ini. Namun, Di balik derita lahiriah, Kita melihat, Kita menangkap, Ada dimensi yang lain, Yang ingin diajarkan oleh perjalanan Revolusi Alimang Hussein AS. Bahwasannya, Setiap manusia, Diajarkan oleh perjalanan ini, Setiap manusia, Setiap pecinta, Harus melakukan dua bentuk perjalanan, Dua bentuk pergerakan, Meskipun itu sulit, Meskipun itu susah, Meskipun itu mengorbankan banyak hal yang dicintai. Perjalanan pertama yang diajarkan oleh Alimang Hussein adalah Perjalanan dari keakuan menuju kepada pengkhidmatan kepada Tuhan. Perjalanan di mana kita mulai beranjak dari egoisme kita menuju kepada penghambahan kepada Tuhan. Alimang Hussein AS, Para sahabat dan juga Ahlul Bait beliau, Mengajarkan itu dengan sangat jelas dalam perjalanan mereka menuju Karbalat. Bahwa keakuan ditinggalkan, Yang dituju adalah penghambaan kepada Allah SWT. Al-Quran, Di mana Allah SWT berfirman di dalamnya, Ya ayuhal insan, Inna kakadihun ila rabi kakadhan famulakih, Wahai manusia, Kesungguhnya engkau harus membanting tulang, Terseok-seok, Jatuh bangun, Untuk menuju keberat Tuhanmu, Dan dengan cara itulah engkau akan bertemu dengannya. Dengan berbagai macam perjuangan menghadapi kesulitan, Itulah cara bertemu dengan Tuhanmu. Al-Mahussein AS mengajarkan kepada kita itu, Dalam perjalanan menuju Karbalat. Bukan hanya pergerakan fisik, Tapi tercipta pula pergerakan spiritual, Dari keakuan menuju kepada pengkhidmatan kepada Tuhan. Maka sesulit apapun perjalanan yang dilalui oleh Al-Mahussein, Sesulit apapun kondisi yang dihadapi oleh Al-Mahussein AS, Beliau tetap melaksanakan kewajiban sebagai Hamba Allah SWT. Beliau tetap melakukan sholat pada waktunya. Beliau tetap mengingat Allah SWT Dalam saat-saat yang sulit sekalipun. Bahkan penghambaan kepada Allah. Dan peranjaknya Al-Mahussein dari keakuan menuju kepada pengkhidmatan kepada Tuhan, Yang menjadikan beliau menolak berbagai macam nasihat, Yang ditujukan untuk menyelamatkan diri beliau. Bahkan, ketika kita melihat di dalam riwayat bagaimana, Kalangan jin berusaha untuk membela Al-Mahussein AS, Dan berjanji akan menghancurkan musuh dalam kedipan mata saja. Dan Al-Mahussein AS lebih memilih menghadapi mereka, Menghadapi manusia-manusia yang sudah sangat ingin membantai beliau dan juga keluarga beliau. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Mahussein berusaha untuk beranjak dari keakuan menuju kepada ketuhanan, Menuju kepada rupu biya, Dari keakuan ananiya menuju kepada rahmaniyya, Sebuah perjalanan yang menggambarkan kerinduan seorang hamba terhadap Tuhannya. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan Al-Mahussein AS, Dari keakuan menuju kepada umat, menuju kepada mustamaah. Pergerakan yang dilakukan Al-Mahussein, Dari keakuan menuju kepada pembelaan dan pelayanan, Serta khidmat akan kepentingan umat. Yang merupakan tanggung jawab beliau yang diembankan oleh Rasulullah, Al-Imam Ali bin Nabi wa Talib, Dan oleh Al-Imam Hasan AS. Al-Mahussein melihat bahwa kepentingan umat Rasulullah, Terjaganya umat Rasulullah adalah Tujuan utama daripada perjalanan fisik Al-Imam Hussein AS menuju ke Karbala. Meskipun untuk itu, beliau harus mengorbankan apa yang ia cintai, Apa yang beliau miliki, apa yang beliau kasihi. Perjalanan ini adalah perjalanan menuju kepada khidmat terhadap umat datuknya Rasulullah SAW. Binnama kharadstu li talabil islahi fi umati jaddi, Sesungguhnya aku keluar semata-mata untuk membenahi umat datukku Rasulullah SAW. Jadi, Bapak dan Ibu-Ibu yang dirahmati Allah SWT, Perjalanan Al-Imam Hussein AS memberikan kepada kita satu madrasah, Mempersiapkan untuk kita satu madrasah ruhaniah, Bahwa setiap kita harus melakukan dua perjalanan, Berpindah dari keakuan menuju kepada ketuhanan, Berpindah dari keakuan menuju kepada pelayanan dan perkhidmatan terhadap masyarakat. Karena kita kemudian mengenal istilah Hablu min Allah dan Hablu min An-Nas. Dua kombinasi yang tidak terpisahkan, Akan menjadi pincang dan timpang agama kita, Ketika kita meninggalkan salah satunya. Allah SWT berfirman, Wa wailulil musallim, Salakalah orang yang salat, Alladhinahum ansalatihim sahun, Yang lalai dalam shalatnya, Alladhinahum yura'un, Yang riak dalam shalatnya, Wayamna'un al-ma'un, Dan dia tidak mau memberikan, Tidak bersedia memberikan bantuan, Di saat orang lain membutuhkan. Allah SWT melihat bahwa shalat akan sia-sia, Ketika tidak diikuti dengan, Keberpihakan kepada orang-orang yang mustatafin, Orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula sebaliknya. Perjuangan dalam pelayanan terhadap masyarakat, Terhadap umat, Tidak boleh pula meninggalkan, Dimensi hable minallah, Dimensi ibadah. Karenanya Alimah Hussein alaihissalatu wassalam, Tetap melaksanakan shalat pada waktunya, Meskipun dalam kondisi yang seperti itu. Kita harus banyak belajar, Dari perjalanan Alimah Hussein alaihissalatu wassalam. Marilah kita bersama-sama, Melakukan perpindahan dan hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari diri kita, Menuju kepada Allah SWT, Dengan melakukan hijrah dari diri kita, Menuju kepada pelayanan terhadap masyarakat, Pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan, Sebagai bentuk perjalanan rohani kita, Menuju kepada Allah SWT. Seseorang tidak akan disebut beriman, Hingga ia mencintai saudaranya, Seperti ia mencintai diri sendiri. Perjalanan atau kedua perjalanan ini tentunya, Tidak akan dilalui manusia dengan mudah. Manusia akan mengalami dan menemukan banyak rintangan, Banyak halangan, banyak hambatan. Perjalanan manusia menuju kepada Allah, Dia hadapkan kepada rintangan yang bersumber dari hawa nafsu, Yang selalu memberikan gambaran-gambaran keindahan semua, Terhadap pemenuhan tuntutan hawa nafsu. Inilah yang menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Alimam Ali bin Abi Talib AS pernah bersabda, Inna maa akhwafu, Inna akhwafu maa akhwafu alikum ijnaan. Sesungguhnya, Yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah dua perkara, Ittiba'ul hawa watulul amal, Memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ammatiba'ul hawa fayasuddu'u anil haqq, Adapun memperturutkan hawa nafsu akan menghalangi kamu dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, Akan melupakanmu, Melupakan kamu, Menjadikan kamu lupa akan akhiratmu. Penghalang-penghalang seperti inilah, Yang menjadikan perjuangan manusia menuju pada Allah, Bukanlah perkara yang mudah. Namun, Selayaknya setiap manusia, Selalu memohon taufiq kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Memohon inayah Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk bisa melakukan perjalanan yang maha berat ini. Perjalanan di mana kita harus melawan diri kita. Berhal, A'ada'aduwik nafsu kallati baina janbaik. Musuh yang paling berat, Musuh yang paling sulit untuk dikalahkan, Perjalanan adalah dirimu yang ada di antara dua sisimu, Artinya dirimu sendiri. Dan pertarungan dengan diri sendiri tidak mengenal waktu, Bahkan di saat kita terlelap, Bahkan di saat kita istirahat, Pertarungan itu tidak pernah istirahat. Tidak ada siang, Tidak ada malam. Pertarungan itu akan terus terjadi. Syahwat akan terus menghalangi usaha untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika akal tidak mampu untuk mengontrol syahwat itu menuju kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan menuju kepada Allah memiliki halangan tersendiri yang sangat-sangat berat. Untuk itu diperlukan kesiapan, Diperlukan kemantapan, Diperlukan keimanan akan hakikat daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak melihat syariat sebagai sekumpulan batasan-batasan, Sekumpulan sekat-sekat kehidupan, Tapi kita melihat syariat itu sebagai senjata untuk kita melawan dan menghancurkan rintangan hawa nafsu. Ada pun rintangan untuk perjalanan menuju kepada pelayanan kepada umat pun tidak kalah beratnya. Bagaimana kita sering mendengar orang mengatakan, Bagaimana mungkin saya memberikan seharta saya kepada orang lain, Sedangkan saya dengan kerja keras mendapatkannya, Dan orang lain tinggal menikmatinya dari hasil pemberian kita. Merupakan satu fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari, Bagaimana manusia sering dihinggapi oleh kikir di dalam membantu orang lain. Ahli Al-Bait AS mengajarkan satu akhlak, Satu sikap yang mulia, Yang kita kenal dengan nama Ithar, Yaitu mendahulukan kepentingan selain kepentingan diri kita. Dan itu akan meningkatkan makam kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli Al-Husin AS bahkan pernah beliau dalam salah satu syair, Beliau mengatakan, Kalau harta ini dikumpulkan hanya untuk ditinggalkan, Kenapa masih ada orang yang beli terhadap hartanya? Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya hanya untuk ditinggalkan. Itulah salah satu penghalang, Salah satu saja dari penghalang, Untuk kita menuju kepada pengkhidmatan kita kepada masyarakat, Keberpihakan kita kepada kaum mustatafid. Dan baik jalan yang pertama, Ataupun jalan yang kedua, Ketika kita melaluinya, Akan banyak sekali cemoh, Celaan dari berbagai macam pihak. Tapi ketahui lah bahwasannya, Salah satu ciri daripada umat Muhammad SAW, Yang tidak khawatir ketika orang mencelah dia, Ketika ia melakukan kebaikan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmatkan Allah SWT, Ingat, Dua perjalanan ini harus kita lakukan, Sebagai bentuk ta'asi kita, Kita beruswah kepada Alimah Hussein AS. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmatkan Allah SWT, Tentunya, Kita selalu berharap kepada Allah SWT, Agar kita mampu mengambil ibrah, Mengambil pelajaran dari perjalanan suci Alimah Hussein AS. Mudah-mudahan, Sebagaimana Alimah Hussein AS, Mencapai kemenangan yang hakiki dari perjalanan beliau, Mudah-mudahan, Kita mendapatkan berkah dari beliau, Untuk mampu melaksanakan dua perjalanan, Perjalanan menuju kepada Allah, Dan perjalanan menuju kepada khidmat terhadap umat ini. Mudah-mudahan, Majlis ini menjadi majlis di mana kita, Bisa mempersembahkan, Curahan pahala, Allah SWT, Kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, Mabil khusus Allah, Ya Rahambu Ya Jalaluddin Rahman, Dan juga ibu, Para ulama, Para ustadz, Para kiai, Mudah-mudahan Allah SWT, Mengumpulkan kita, Bersama mereka, Yang telah mengorbankan, Apa yang mereka miliki, Waktu mereka, Tendaka mereka, Untuk memberikan hidayah, Kepada kita, Dan generasi-generasi kita. Wa ma'atawfiqi ila billah, Alayhtawakartu wa ilayhi unib, Astagfirullahaladzim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 terhadiri sahabat nasi kabatin merantai sepi setelah alusin kau tangisi wajahmu murah merenung diri adakah cinta yang kau beri kenalah alusin derita sebagai tanda cinta bahwa hidup adalah cinta suci kau bersembahkan untuk ilahi kau bersembahkan untuk ilahi terima kasih terima kasih terima kasih